Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa qaidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bersyukur bersyukur dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan semua yang hadir disini adalah hamba-hamba yang digolongkan sebagai golongan hamba Allah yang salih dan salihah mudah-mudahan semua yang hadir disini duduk bersimpu sujud nanti dihadapan Allah azawajal mendapatkan balasan surganya di akhirat kelak dan dibahagiakan di dunianya Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim mari sama-sama kita bermuhasabah diri memohon percikkan kesucian tasbih dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa bisa bertasbih dan bertakdis kepadanya lewat ilmu ilmu yang kita dapatkan di majelis yang mulia ini mahasucing kau ya Allah sungguh tidak ada sedikit pun celah pada dirimu ya subuh ya kudus semua yang nampak di hadapan kami adalah percikan dari dirimu yang maha kudus dibalik semua yang tercipta adalah bentuk konkret dan nyata di depan mata kami bohong kau lah yang maha suci yang menginginkan semua ini kebaikan untuk kami yang memberikan semua bentuk kebaikan untuk kami bisa berbuat lebih baik lagi tidak ada ilmu yang bermanfaat bagi kami kecuali engkau yang melimpahkannya kepada kami apapun yang kami dapatkan bukanlah ilmu jika ilmu itu bukan dari sisimu ya Allah kecuali engkau yang mengajarkannya kepada kami kami duduk pada hari ini berada di masjid istiqlal ini untuk mendapatkan karunia ilmumu ya Allah innaka antal alimul hakim sesungguhnya engkau lah sumber semua ilmu engkau pula yang maha tau hikmah dibalik semua ilmu ya Allah tunjukkanlah ilmu kami agar ilmu kami bisa membawa kami menjadi takut kepadamu engkau yang berkata orang yang berilmu yang sesungguhnya adalah orang yang takut kolbunya kepada Allah innama yakshallaha min aibadihil ulama ya Allah anugerahkan pula ilmu kepada orang-orang dan yang karib kerabat yang kami cintai khususnya kepada anak-anak dan keturunan kami jadikanlah mereka anak-anak keturunan yang mencintai ilmu ilmu yang mendekatkan diri mereka kepadamu ilmu yang membuat mereka takut kepadamu Rabbana zidana ilma Rabbana zidana ilma Rabbana zidana ilma Tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini bagaimana caranya agar bisa masuk surga sekeluarga jangan masuk surga sendirian coba saya mau tahu yang datangnya ke sini suami istri sama anak-anaknya atau kalau dia sudah sepuh sama cucu-cucunya angkat tangan yang datangnya suami istri bersama anak-anaknya nah mudah-mudahan dan ini satu keluarga bisa masuk surga dan juga semuanya kalau yang jomblo gimana Ustadz Anda adalah jomblo yang luar biasa karena jomblo itu adalah saat paling tepat untuk menuntut ilmu ya tidak ada halangan dia mau pergi kapan saja pulang kapan saja ini indahnya hidup menjomblo itu makanya gunakan kesempatan itu untuk menuntut ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah akan jamin kalau jomblo ini pasti jodohnya juga kalau yang khabithun yang malas ke majelis ilmu maka jodohnya juga khabithan kenapa saya mulai dengan hal seperti ini oh iya lupa yang gak datang sama pasangannya ya Ustadz saya udah ajak suami saya dia gak mau dia milih nonton TV di rumah misalnya gitu ya yang suami juga begitu Ustadz saya sebetul udah ajak istri saya tapi dia milih main futsal misalnya gak usah galau ya anda harus menjadi pasangan yang anti galau karena anda adalah orang yang tidak ingin kebahagiaannya tergantung pada orang lain sebaliknya kalau memang anda orang yang baik anda adalah orang yang menginginkan kebaikan bagi pasangan nanti pulang dari sini gak usah marah-marah gak usah cemberut kamu tuh gak ngaji males banget cie-cie yang udah ngaji nanti dia gitu jadi harus bagaimana tunjukkan dengan energi kebaikanmu kalau kamu memang sudah mengaji dan menjadi orang baik karena energi kebaikanmu itu akan menjadi cahaya di tengah keluargamu baik bagaimana caranya agar bisa masuk surga sekeluarga ada bocoran dari surga ini bocoran langsung dari surga yang dikabarkan buat kita di dunia ini dan ini salah satu mu'jizat Al-Qur'an yang digambarkan di dalam surat surat al-ra'ad bab petir di dalam Al-Qur'an kalau ada kitab suci yang bisa membuat kamu mampu menggoncang gunung yang membuat kamu mampu membelah bumi yang membuat kamu mampu membuat orang yang sudah mati bisa berbicara cuma Quran yang bisa melakukannya sedasyat itu iya apa tuh Ustaz maksudnya bisa memperbicarakan orang yang sudah mati maksudnya saya bisa ngomong gitu sama orang mati memang kalau orang mati bisa ngomong lu mau di depan dia misalnya anda kekuburan kan biasanya doa masuk kubur gimana Assalamualaikum ya ahlal diyar atau Assalamualaikum ya ahlal kubur lalu dia menjawab Waalaikumsalam jadi masuk gak? enggak bukan itu yang dimaksud tentunya walaupun sebetulnya mereka mendengar jadi ketika masuk kubur kita membaca doa itu mendengar gak ahlal kubur yang beriman mendengar itu karenanya kan minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimina wal muslima mereka bisa mendengar dan begitu juga dan orang tuanya sendiri pun tidak pernah di ziarahi padahal rasul yang perintahkan kuntu maka sekarang maka sekarang yang diceritakan dalam Al-Quran ini rata-rata adalah bocoran dari orang yang sudah mati buat yang masih hidup tapi sebelum saya bocorin dulu saya mau nanya surat yasin biasanya banyak dimanfaatkan oleh kepentingan orang mati atau orang hidup di Indonesia ini yang banyak menikmati surat yasin orang hidup atau orang mati sebetulnya padahal harusnya menikmati surat yasin siapa? yang hidup ya alhamdulillahimina shaitanir rajim sama-sama coba keluarkan suaranya yang paling indah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون يتساءلون قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا أَهْلَى مُشْفِقِينсь Nah terjemahannya begini, dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain saling tanya-tanya. Jadi ini adalah satu sudut peristiwa indah di dalam surga, ketika sesama penduduk surga ini kira-kira sedang duduk bersama-sama, bersulang anggur yang tak bercampur dengan sedikitpun kebatilan dan ketika meminumnya tidak akan mabuk, lalu saling bertanya, apa pertanyaannya? Ceritakan dong bagaimana kok kamu bisa masuk surga, ceritain dong kok kamu bisa masuk surga sekeluarga. Fine, saya akan jawab, tapi nanti kamu ceritain juga ya, gimana ceritanya kamu bisa masuk surga sekeluarga. Ini bocoran dari surga, mau tahu enggak jawabannya? Mau banget atau mau doang? Banget, begini jawabannya, ternyata jawabannya sama. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, kami merasa takut akan diazab oleh Allah. Apa katanya? Kata penduduk surga tadi di surah At-Tur ayat 25 dan 26. Lupa ya? Sama-sama, ini jawabannya. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah keluarga kami, musyfiqin. Syafiqah disini kami takut akan siksa dan azab neraka itu. Jadi di tengah keluarga kami saling mengingatkan, ku'anfusakum wa ahlikum nara wa kuduhan nasu wal hijara. Alayha malaikatun shidadun ghiladun la yaksuna alloha ma'amarahum wa yifaluna ma'yumarun. Oh, ini tuh rahasianya bisa masuk surga sekeluarga. Apa rahasianya? Oh, titik. Apa rahasianya bisa masuk surga sekeluarga? Hafalin. Ko'alu inna kunna, sama-sama. Qabalu fi ahlina, musyfiqin. Kami takut akan siksa Allah, akan azab Allah. Jadi, apa sih yang saling mereka ceritakan di dalam rumah? Saling mengingatkan dan saling menjaga diri dari siksa api neraka. Jadi, suami menasihati istri, istri menasihati suami, orang tua menasihati anak, anak mengingatkan orang tua, kakak menegur adik, adik juga menegur kakak. Kalau rumah ini sudah ada tanda-tanda, bakal jadi rumah neraka. Contohnya. Sesuci-suci rumah, pasti ada setannya di dalam rumah. Di mana tempat setan dalam rumah yang pasti itu? Kamar mandi. Makanya sebelum masuk kamar mandi berdoa gak? Apa doanya Allahumma jannibna shaitan wa jannibish? Apa doanya? Tadi saya baca doa apa barusan? Ya gak ketahui berarti gak baca nih kelihatannya. Gak faham kan? Bisa lahir anak LGBT loh kalau gak baca doa itu. Keluarga-keluarga yang tidak bercita-cita masuk surga sekeluarga biasanya pertama itu gak concern dengan salam setiap masuk rumah. Gak salam masuk kamar kakak, gak salam masuk kamar ibu, gak baca doa masuk kamar mandi. Ini keluarga seperti ini banyak hantunya di rumah. Mau tau gak tempat kedua yang banyak sehatannya dalam rumah? Ruang TV. Ruang TV itu salah satu ruang dimana sihir sering beraksi disitu. Sering-sering deh bacain ayat kursi di ruang TV itu. Mau tau tempat banyak rezeki di dalam rumah? Dimana? Rumah sendiri gak tau petanya gimana sih. Tempat datangnya rezeki kepada Mariam dimana? Dimana? Kullama dakhala alaiha zakariyal mihraba wajeda indaha rizqa qala anna lakihada qalat huwa min aindillah. Oke yang faham ayatnya dimanakah pusat rezeki di dalam rumah? Nah, mihrab. Ustadz rumah saya gak ada mihrabnya, jadi saya bikin mihrab sendiri. Gak mesti, taruh aja sejadah disitu, Quran disitu. Disitu menjadi alamat ibadah kamu, kalau ada disitu rasanya tenang hati kamu, bawahannya mau baca Quran saja, beda dengan kalau lagi di ruang TV. Bawahannya mau ngapain? Mau error aja bawahannya. Itu pusatnya jin dalam rumah itu sebetulnya. Boleh jadi lebih parah daripada di WC. Di ruang mana? Ruang TV itu. Memang sih ada juga acara-acara bagus misalnya makna dan peristiwa di TV One misalnya. Setiap 8.30 sampai 9.30 misalnya. Dari Senin sampai Jumat itu biasanya. Itu sebetulnya religi tapi nyuzi dia sifatnya. Baik lanjut dulu. Mihrab. Bagi yang udah lama gak punya anak, tau gak dimana Zakaria bisa dapat anak? Di mana sholatnya Zakaria kemudian dipanggil oleh malaikat, ini hadiah anak buat kamu. Di Mihrab. Siapa yang rumahnya punya Mihrab? Atau pokoknya sembarang aja di dimana sholatnya. Ini berarti keluarganya nih gak serius nih. Biasanya cari rumah, satu deket tol, dua bebas banjir. Tiga lima menit dari pintu tol apa juga kayak begitu. Cara cari rumah yang benar itu adalah seperti doanya Asia. Apa doanya Asia? Tuh kan. Ini ngapain aja sih sebetulnya berumah tangga nih. Tuhan buatkan aku dong rumah di sorga bertetangga denganmu. Sehingga para ulama mengambil ini sebagai kaedah mencari rumah. Apa itu kaedah mencari rumah? Beli tetangga dulu sebelum beli rumah. Istilah apa lagi nih beli tetangga? Coba lihat. Coba lihat doanya Asia. Istri Antigalau ini. Ada tiga jenis istri. Istri berkhianat punya suami Nabi. Siapa itu? Istri siapa? Nabi Nuh. Istri Nabi Lut. Tapi ada istri hebat, istri setia. Walaupun suaminya bejat dan penjahat. Siapa itu? Asia. Istrinya siapa? Firaun. Di tangannya walaupun dia tidak punya anak dari Firaun. Tapi bisa melahirkan dua orang hebat di muka bumi. Yang satu perempuan, satu laki-laki. Yang perempuan namanya siapa? Kok banyak gak taunya ya? Masyidah. Yang laki-laki siapa? Musa. Alaysan. Nuh istrinya bejat. Sehingga anak laki-lakinya bernama siapa? Kanan juga ikut bejat. Tapi beda dengan Lut. Lut istrinya bejat. Tapi dua anak perempuannya dekat sama ayahnya yang soleh. Akhirnya anaknya selamat. Istrinya terbawa. Harus banjir. Tapi ada orang perempuan hebat tanpa suami. Bisa punya anak suci. Dan bisa dapat rezeki di dalam rumah. Walaupun tidak harus keluar rumah. Siapa namanya? Mariam. Kata ibu-ibu disini. Itu sih gue banget. Ya. Ini. Saya ingin kembali. Ini bocoran dari surga. Bahwa mereka saling mengingatkan betapa. Bahayanya azab api neraka itu. Apa sih bahasanya saling mengingatkan di dalam rumah tangga itu? Jaga dirimu ya nak ya. Jadi kalau melepas anak sekolah. Gak cukup hanya dengan cium tangan. Melepas istri atau suami pergi ke kantor. Gak cukup hanya dengan cium tangan. Jaga dirimu dan jaga dia. Misalnya apa? Doain. Anak pergi sekolah atau suami pergi. Doain. Apa doanya? Astaudiukallah. Kalau perempuan. Aku titipkan kamu kepada Allah. Wahai suamiku. Aku titipkan kamu kalau suami yang pergi istri di rumah. Saya biasanya dan para ulama membaca. Astaudiullaha bayti. Wa ahli. Wa mali. Bahkan wasayyarati. Aku titipkan kepada engkau ya Allah. Rumahku. Keluargaku. Hartaku. Bahkan mobil yang kukendarai ini. Dan motor yang kukendarai ini. Itu dijaga oleh malaikat. Malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Anak pergi sekolah. Harus astaudiukallah. Aku titipkan kepada Allah. Dina kewa amanat. Aku titipkan kamu kepada Allah. Agar kamu terjaga ilmumu. Agar terjaga agamamu. Agar terjaga amanahmu. Anak jagain itu. Ya. Sehingga keluarga ini terus terlindung dengan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau lagi merasa khawatir. Pulang dari jauh. Masuk ke rumah. Jangan ketok-ketok-ketok. Kemudian marah-marah karena makanan yang gak disiapin. Assalamualaikum. Siapa saja yang baru berperjalanan yang jauh. Lalu kemudian masuk ke rumah. Membaca ini. Maka dia tidak akan melihat sesuatu mengecewakan di rumahnya. Mau gak doanya apa? Mau benar atau mau bangun? Ini doanya. Pulang nih misalnya pergi satu minggu, sepuluh hari. Atau berapa lama gitu ya. Khawatir ada sesuatu yang tidak enak di rumah. Kalau baca ini insya Allah yang dilihatnya dalam rumah semuanya baik. Ikuti saya. Assalamualaikum. Masya Allah. La quwata illa billah. Insya Allah setelah baca itu semua yang dilihat di rumahnya itu menjadi baik. Dan ulama-ulama pada masa lalu biasanya menempelkan itu, stikernya itu atau tulisannya itu di depan pintu rumah. Apa bacanya? La quwata illa billah. Aku ditugaskan oleh Allah untuk menjaga dan memberikan petunjuk. Jalan buat kamu. Jalan buat kamu. Enggak akan kesasar. Enggak akan. Serong ke kiri. Serong ke kanan. La la la. Udah jelas jalan sesat pakai la 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 lagi gitu. Itu mungkin keluar rumahnya tidak bismillahi. Kalau dia tambah dengan tawakal tu'alallahi, ada malaikat kedua lagi dan berkata kepada kamu, aku ditugaskan untuk menjaga kamu. Mencukupkan kebutuhan rezeki kamu pada hari ini. Kuvita. Ada aja rezeki yang didapat oleh orang ini. Kalau kamu lengkapi dengan membaca, La hawla wa la quwata illa billahi. Datang malaikat ketiga yang bertugas. Berkata kepada kamu. Wukita. Kamu akan diproteksi. Kamu akan dilindungi. Ku anfusakum. Tapi doakan juga keluarga. Nabi Ibrahim AS. Sebelum anaknya lahir, doanya apa? Rabbi habli minas salihin. Tuhan anugerahkanlah kepada aku keturunan yang salih. Dan ketika anaknya sudah lahir, apa doanya Ibrahim kepada anaknya? Tuhan anugerahkanlah pula kepada anak-anakku. Kekuatan untuk selalu mendirikan sholat. Ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua orang tuaku. Dan dosa-dosa orang-orang beriman. Pada hari pembalasan ketika ditegakkan. Ya Allah. Aku mengemis kepadamu. Kabulkanlah doaku. Wa taqabbal dua. Tapi biasanya yang banyak doain anak, ibu atau bapak. Yang banyak doain anak, suami atau istri. Padahal tidak ada di Quran itu yang doain anak, istri. Umumnya yang mendoakan anak itu. Bapak laki-laki. Terus bapaknya kemana? Awah gelap. Kenapa awah gelap? Perginya gelap, pulangnya gelap. Jadi kalau ditanya bapak, lo mana tong? Awah gelap gitu. Ini bapak autis namanya. Itulah karenanya 70 persen perceraian di Indonesia. Itu bukan karena talak. Bukan karena suami menceritakan istri. 70 persen penyebab perceraian di Indonesia adalah istri yang minta dilepas dari suaminya. Atau khulu. Kenapa suami enggak becus jadi suami, si ayah tidak becus menjadi ayah. Kenapa banyak LGBT? Itu karena banyak anak laki-laki yang benci sama bapaknya. Karena bapaknya kasar sama ibunya. Benci sama bapaknya. Sehingga anak laki-lakinya enggak deket sama bapaknya. Sehingga banyak dapat asupan keibuan. Akhirnya rada-rada lekong. Iya. Biang kerok utama dalam rumah itu suami. Penyebab hancurnya rumah tangga pertama kali siapa? Suami. Yang tidak bertanggung jawab itu. Mulai hari ini. Para suami. Mari buat resolusi sama saya. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Jadikanlah aku. Pemimpin keluarga yang bertakwa. Mampukanlah aku. Mendidik seluruh keluarga aku. Menjadi orang-orang bertakwa. Itu ujung. Wajalna lilmuttaqina imaman. Jadikanlah aku pemimpin bagi orang yang bertakwa di dalam rumahku. Ini resolusi pertama yang harus kita bangun. Ada lagi yang menarik. Kisah tentang orang-orang yang bisa masuk sorga sekeluarga. Bu, ini seandainya nanti di sorga. Bapak sama ibunya sorganya presiden suite. Pernah gak sih nginep di presiden suite? Belum. Emang presiden suite apaan? Sama, gue juga gak tau sih. Kamarnya mewah. Misalnya mau jalan-jalan nih ke luar negeri. Ke Timur Leste misalnya. Kemana? Jalan-jalan ke luar negeri. Ke Papua Nugini misalnya. Gue pernah ketawa maunya kemana sih? Ke mana maunya? Ke Mekah? Oke lah. Mau jalan-jalan seumur barang-barang sekeluarga ke Mekah. Karena orang tuanya penghasilannya banyak dan punya kredit cardnya juga yang platinum misalnya. Sehingga kan dapet privilege sehingga masuk ruang VIP lounge. Ustadz ngomong apaan? Privilege, platinum, VIP lounge apaan? Jadi saking orang tuanya tuh kaya raya, tapi anaknya gak dapet tuh ruang tunggunya, ruang tunggu yang abal-abal. Kira-kira bahagia gak orang tuanya? Orang tuanya di VIP lounge, anaknya kemudian di ruang ekonomi. Enak gak keluarga kayak gitu? Enggak lah. Apalagi ketinggalan bersawat. Bahagia gak orang tua? Yes, anak gue ketinggalan. Kapok gitu kan? Enggak waras orang tua kayak begitu. Sampailah Alhamdulillah di Mekah kamar orang tuanya, wow sweet. Bisa melihat kaabah langsung dari atas. Ini lagi sepi gak sekarang tawaf? Itu bisa ngeliat gitu. Sementara anaknya di emperan di tempat wudhu di bawah. Senang gak orang tua kayak begitu? Enggak. Mau masuk surga sekeluarga? Saya bocorin secaranya mau. Mau apa? Mau masuk surga? Sekeluarga? A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Sama-sama. respective anyway. Al-lahu akal manu. Al-lahu akal manu. Wha'd hadim. Watt-tabat hum. Durriyatuhum. Bi-imani. Bi-imani. Al-hakna bihim durriyatahum. Wama alatnahum min amalihim min syaih. Terjemahannya begini. Orang tua yang beriman, lalu keimanannya diteladani oleh anak-anaknya. Maka alhaqnabihim durriyatahum akan aku upgrade, akan aku naikkan status surga anaknya menjadi satu level, satu kelas dengan surga orang tuanya. Walaupun amal soleh anaknya lebih sedikit daripada amal soleh kedua orang tuanya, sebagai tambahan nikmat kurrata ayun. Bagi kedua orang tua yang menjadi teladan kesalahan, teladan keimanan bagi anak-anaknya. Oke tadi sudah saya terjemahin, bukan saya nyanyiin. Dari ayat tadi, kira-kira bagaimana caranya supaya orang tua bisa satu level, satu tingkat, satu kelas dengan anaknya. Bagaimana caranya? Orang tua harus menjadi teladan keimanan bagi anak-anaknya. Misalnya apa? Sholat jamaah. Sholat jamaah. Istri bangunin, suami mas sholat bangun subuh gitu ya. Nak bangun sholat subuh berjamaah, ingetin. Tapi kalau anak lelakinya masih males juga, nak bangun sholat subuh, sudah komat, gitu. Eh akhirnya sholatnya di rumah. Tetap puji dia, Alhamdulillah. Hari ini anak mama sudah sholat subuh di rumah dan sudah jadi lelaki solehah. Jadi apa? Ini mama sembarangan nih ngomongnya. Apa maksudnya? Emang aku lekong gitu, kayak banci-bancian. Bukan begitu sayang. Yang boleh sholat subuh di rumah itu perempuan, laki-laki walaupun dia buta tuh. Ingat kan ceritanya Abdullah Ibn Umi Maktum. Satu hari dia yang biasa ke masjid dituntun, kali ini tukang tuntunnya kagak ada. Nah laporlah sama Rasul. Malamnya itu ya Rasulullah, pembimbingku menuju masjid tidak ada. Boleh gak kalau aku besok gak ke masjid? Karena aku buta, aku gak bisa menuju ke masjid. Karena kasih sayangnya Rasulullah SAW berkata, oke gak apa-apa. Tiba-tiba ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul kemudian gak boleh pakai perasaan. Lalu panggil Ibn Umi Maktum. Abdullah, apakah azan kedengeran dari rumah kamu? Iya ya Rasulullah, tidak bisa, berangkat ke masjid. Dan dia pun akhirnya ke masjid. Walaupun buta dan tidak ada pembimbingnya. Ini semua bukan untuk menyulitkan orang atau keluarga yang terbiasa sholat subuh berjamaah di rumah. Laki-lakinya rezekinya biasanya T-O-P-B-G-T. Top banget nanti rezekinya itu dunia akhirat. Tetapi, udah bapaknya bapak soleha, diikuti oleh anak lelakinya yang soleha juga. Wah rezekinya itu susah biasanya. Ribet. Tetapi Orang tua yang beriman. Bu, saya punya teman. Dia kagum sekali sama ibunya. Dan sampai sekarang bisnisnya bagus. Tetapi menjadi pengurus masjid yang juga jamaahnya banyak. Saya tanya, apa sih rahasianya? Kok kamu menjadi begini luar biasa? Satu ustad. Dulu, saya waktu masih di rumah dulu sama ibu saya. Enggak pernah saya dibangunkan oleh ibu saya untuk sholat subuh. Dalam keadaan ibu saya masih lecek. Enggak pernah ustad. Walaupun ibu saya itu menstruasi. Biasanya ustad ini. Kalau ibu saya sedang tidak menstruasi. Ibu saya bangunkan saya biasanya itu sudah pakai mukena. Dan kalau saya pergi wudhu melintasi mihrob atau tempat sejadi ibu saya. Biasanya disitu sudah ada Qurannya. Dan dalam keadaan terbuka biasanya. Jadi saya sebagai anak malu. Karena ibu saya bisa seperti itu. Kalaupun ibu saya sedang tidak sholat. Tetap saja dia bangun malam. Dengan mukenahnya. Dan berzikir di sejadah itu. Tapi biasanya enggak ada Qur'an. Dia enggak baca Qur'an. Tapi saya lihat ada tasbihnya disitu. Dan itu membekas bagi anak laki-lakinya. Dan enggak punya ibu seperti itu. Dan mudah-mudahan semua ibu-ibu seperti itu yang disini. Makanya. Kalau ingin punya keluarga yang hebat. Cari rahim yang hebat. Cari benih yang hebat. Jangan sembarangan menilai bodi. Hati-hati loh sekarang. Ini banyak ibu-ibu yang bingung. Karena para suami sekarang punya pria idaman lain. Yang menyimak ketawa yang enggak nyimak bingung apa maksudnya. Sekarang ini banyak suami-suami yang punya pria idaman biseks. Ya. Anda dengarkan cerita di televisi itu. Gosip-gosip. Ternyata setelah saya cek benar. Si suami punya pria idaman lain. Kalau kalian menikah dengan perempuan yang bodoh. Dan dirawat oleh orang bodoh. Maka. Yang namanya benih. Ditaruh di tanah yang kering tandus. Bisa subur enggak pohonnya? Enggak. Fadfar li dhatid din. Taribat siadak. Wahai para pemuda. Cari istri itu. Wahai para gadis. Cari suami itu. Coba lihat contoh Najmuddin. Dan istrinya yang bernama Ibu Najmuddin. Saya enggak tahu namanya siapa. Yang pasti pasangan suami istri itu adalah orang tuanya. Solahuddin Al-Ayubi. Siapa itu Solahuddin Al-Ayubi? Yang membebaskan Baitul Maqdis. Enggak ada ceritanya. Baitul Maqdis. Palestina itu dimerdekakan dengan cara diplomatik. Enggak ada ceritanya. Semuanya jihad. Duduk lagi ya. Takutnya salah ngomong. Enggak ada ceritanya lewat diplomatik. Itu memang ditakdirkan oleh Allah bumi perang. Ini kok jadi kesitu judulnya ya. Walau sya'allah maqtatalu. Walakin Allah yaf'alu mayurid. Kalau Allah menghendaki mereka tidak akan saling membunuh. Tidak akan saling berperang. Tapi takdir Allah. Bumi Syam adalah bumi pertempuran. Ini judulnya mau kemana Ustaz? Saya mau bilang begini. Untuk melahirkan generasi tangguh. Yang tidak lekong. Tidak laki-laki kawe. Laki-laki kawe itu yang gimana? Yang sholat subuhnya di rumah? Kawe itu. Wahai lelaki kawe. Tobatlah kamu. Perempuan paling menderita adalah perempuan yang punya lelaki kawe. Suami kawe. Yang bagaimana bu suami kawe itu? Yang sholatnya? Di rumah. Baik. Najemudin ditawarin jodoh. Anak sultan. Baik. Cantik. Yang pasti kaya raya. Dan keturunannya bagus. Dia tolak. Kenapa? Maaf. Dia bagus. Tetapi tidak cocok buat saya. Itu juga si perempuan. Ketika ditanya sama gurunya. Kenapa kamu tolak? Maaf guru. Tidak ada yang salah dengan laki itu. Dia baik. Dia tampan. Keturunannya bagus. Tapi tidak cocok buat saya. Laki yang bagaimana lagi yang kamu mau nak? Najemudin perempuan yang seperti apa lagi? Kalau keturunan sultan juga kamu tolak. Ini menikah bukan karena bodi. Tapi menikah karena budinya. Tentunya. Kata Najemudin. Aku ingin seorang istri. Yang bisa menggandeng tanganku ke surga. Dan dari rahimnya. Lahir kesatria. Yang akan membebaskan Baitul Maqdis. Guru. Tidak ada yang salah dengan laki-laki itu. Tapi tidak cocok. Yang kamu mau seperti apa? Guru. Aku ingin suami yang bisa bimbing tanganku ke surga. Dan dari dia aku dapat benih. Benih yang bisa kulahirkan. Yang membebaskan Baitul Maqdis. Ini keluarga visioner sejak mudanya. Hidup jomblo. Hidup jomblo. Wahai jomblo-jomblo sakinah. Tenang. Jodohmu sudah datang. Tinggal tunggu waktunya. Pulang dari sini. Bilang sama dirimu sendiri. At-toyibuna li-toyibati wal-khabizuna lil-khabizati. Hidup jomblo. Terutama jomblo toyibun. Sakinun. Ini syarat kalau pengen punya keluarga sakinah. Mudah-mudahan waktu yang sedikit ini. Saya cuma sampai jam sepuluh lewat sepuluh. Dan sekarang sudah lewat. Selanjutnya. Seandainya. Ada orang mati nih. Masuk kubur. Lalu diberi kesempatan. Untuk bisa hidup lagi. Ingin beramal soleh. Pertanyaannya. Amal soleh. Apakah yang pertama kali ingin dia kerjakan. Setelah melihat betapa bahayanya hari kiamat itu. Sedeqah. Wa'anfiku mimma razaqnakum min qobli ayatia yawmun. Apa? Min qobli ayatia yawmun. Ada beberapa ayat. Ya. Tapi. Fayakula rabbi lawla akartani ila ajalin qoribin. Fa'asaddaqa. Wa'akum minas salihin. Hari ini yang ingin keluarganya mau masuk surga sekeluarga. Dan diberikan kekuatan. Diberikan kekuatan. Untuk bisa musfiqin di dalam rumahnya. Silahkan bersedekah. Tim sunduk silahkan beredar sekarang. Tim sunduk. Mana tim sunduknya? Segera beredar sekarang. Ya. Segera berjalan. Sedekahnya. Niatkan. Seperti tadi kalau ada orang meninggal dunia. Dan orang meninggal dunia itu diharapkan bisa hidup lagi. Maka pekerjaan pertama yang mau dikerjakan apa? Sudah kok. Karena itu bisa menyelamatkan di akhirat kelak. Dan niatkan. Buat yang jomblo boleh diniatkan. Mudah-mudahan. Saya mendapatkan calon yang seperti digambarkan oleh ustadz tadi. Yang bisa membawa tangan saya ke surga. Dan darinya saya bisa lahir keturunan yang salih dan saliha. Berikan infaknya yang terbaik. Mudah-mudahan Allah SWT membalasnya dengan kebaikan. Dan ini tentu bukan untuk saya pribadi. Ini semua untuk kepentingan dakwah di majelis ini. M.K. Untuk Darut Tauhid. Dan salam hormat buat A.G.M. Walaupun hari ini kita tidak berjumpa. Dan kita akan terus merapatkan barisan saya. A.G.M. Ustaz Yusuf Mansur. Ustaz Tarifin Ilham. Pak Ari Kinanjar. Kita semua Alhamdulillah sekarang bersatu. Kita semua bersaudara. Kita semua bersama-sama membangun Islam. Kita menjauhkan perbedaan. Kita semua akan bersatu. Begitu juga nanti kita semua umat. Jangan pilih kasih. Nanti kalau ustadznya A gak mau datang. Kalau gak ada A-A gak mau datang. Kalau gak ada UBN gak mau datang. Kita semua sama. Dan kita semua membangun umat bersama-sama. Dan mudah-mudahan masuk sorga sekeluarga semuanya. Dan mudah-mudahan menjadi jomblo yang beruntung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.